Saya pada kesempatan ini, hari ini, tanggal 6 Maret bersama dengan DPD Kabupaten Intaritaya. Ketua telah menyetapkan RAPBD 2023 menjadi APBD 2023 untuk Kabupaten Intaritaya. Memang kegiatan seperti ini saya sudah menampaikan bahwa harus adakan di Intanjaya. Namun, kenapa kita mendadak adakan kegiatan penetapan APBD ini di Nabibe? Disebabkan karena ada beberapa lambatan yang kita alami, terutama keterlambatan untuk penetapan APBD ini. Seharusnya kita menetapkan APBD ini di bulan Januari awal. Namun, karena ada lain hal, sehingga kita pada saat ini menetapkan RAPBD menjadi APBD Kabupaten Intaritaya tahun 2023. Itu pertama. Yang kedua adalah setelah kita menetapkan APBD ini, ada agenta pemerintah Kabupaten Intaritaya. Yaitu kita akan pembagian DPA untuk melaksanakan pemerintahannya dalam waktu yang dekat dalam minggu ini. Dan juga di dalamnya kami akan melakukan rotasi dan mutasi itu terbatas dan tertutup. Disebabkan karena ada beberapa yang ASN yang meninggal, kemudian kekosongan jabatan. Dan juga ada ASN yang sudah pensiun. Juga ASN Kabupaten Intaritaya yang sudah mutasi pindah ke Provinsi Papua Tengah. Maka itu, setelah penetapan ini, ada beberapa agenda yang pemerintah akan lakukan dalam minggu pertama ini, di bulan Maret ini. Sehingga pemerintahan tetap berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang pemerintah sudah sepakati. Maka itu, kenapa kita terlambat menetapkan APBD? Itu karena ada keterlambatan untuk perencanaannya, kemudian keterlambatan untuk pembahasan kuat PPS-nya, dan juga keterlambatan karena ada agenda-agenda lain. Dan itu hal yang biasa, bukan luar biasa, tapi hal yang biasa. Puji Tuhan, 6 Maret 2023, kami pimpinan DPR dengan Vatkar, Vatkar Tengah, Vatkar DPR, Vatkar Tengah, Vatkar DPR, bersama dengan pemerintah daerah, sosial kompati kami tetapkan cara APBD menjadi APBD tahun lenggaran, 2023 Dengan adanya Kedetapan Bisa pemerintahan Bisa melakukan Pelayanan Masyarakat Nah itu harapan kami Supaya kita Bergantikan tangan Sama-sama untuk membangun Entah itu pemerintah Bahkan BDP dan TNI BORI Kami bersama-sama Untuk membangun Seperti Kesempatan ini juga kepada Sudara Bupati Bersama dengan pemerintah Kalau Kepala yang terlampatan Biasa di ULP Kegiatan-kegiatan fisik Kalau bisa Sudara Bupati bisa perintahkan Supaya bisa berjalan Untuk Kita bersama-sama Untuk membangun TNI BORI Itu satu kali Selama Tahun yang Sama-sama Lihat Keterlampatan Di bagian itu Selain sebab Saya selalu Pimpinan DPR Menanyakan Bahwa ULP harus bisa Belajaran yang baik Cepat TNI BORI